Wah luar biasa sih, meskipun baru tahun lalu persalinan yang pertama, tapi rasanya tetap, feelnya ya bingga ya, deg-degannya pasti, rasa-rasa ya deg-degan banget sih bener kayak langsung berasa ini lahiran anak pertama lagi gitu Dan ya puji Tuhan semuanya lancar, baik-baik sehat, baik-baiknya juga sehat, semuanya sempurna puji Tuhan Boleh cerita gak bang, mungkin tadi beratnya berapa tingginya Dan namanya Namanya Zevanya Granit Emanuela Tadinya bukan itu rencana namanya, tapi kali ini uniknya ada dapet nama itu Tuhan sendiri yang ngasih keveli lewat mimpi Jadi kayak, wah udah kita gak usah otak atik lagi deh Artinya apa? Hah? Artinya? Kalau artinya Zevanya sendiri, habis kita cari tau itu artinya Zevanya itu Lupa ya? Bentar, bentar Zevanya itu perkenaan anak Tuhan Perkenaan Tuhan, Granit itu sendiri sebenernya Kalau dalam bahasa Ibrani dicari itu artinya tentang kayak tombak pertempuran Jadi kayak buat kita artinya Zevanya Granit Kalau Imanuela itu kan diambil dari nama kan Imanuela Imanuela kan artinya Allah berserta kita Jadi artinya adalah Imanuela Pertama kan Tadinya Imanuela Tidak diri Imanuela Tadinya ngelusir Tidak perlu mengerj spinning Tadinya tidak perlu mengerjakan Tadinya dia Tadinya dia tidak perlu mengerjakan Tuhan, kalau Emmanuelnya itu kan penyertaan Tuhan ya, nah terus beran-anak itu yang bilang gomong-gomong kekuatan tadi, jadi artinya ya, mendingan Tuhan tuh ternyata dalam kondisi apapun dalam kehidupan yang siapannya. Beratnya berapa, jam berapa lahir? Beratnya 63 kilo 6 gram ya, lahir tadi jam 8.23, sama-sama hari Selasa juga ke kakaknya, Baibel. Cuma jamnya beda 6 menit, dia 8.23, Baibel, 8.29. Beratnya tadi Cesar, Cesar, Cesar. Tidak dibilang dari mimpi, ini bisa dibilang dari mimpinya kita wangkit. Iya, si Feli, jadi aku kaget pas tidur tiba-tiba setengah tiga pagi, dia WA tapi kayak cuma satu namanya itu doang sih, banyak Granit Emanuela. Aku bingung, siapa? Terus aku barusan dapat mimpi kayak, di mimpinya itu ya, temennya tuh manggil-manggil nama anak. Kita, bahwa kita udah siapin nama-nama sebelumnya kan, karena emang rencananya mau Natal, terus ada nuansa-nuansa nama-nama Natalnya, ya udah kita pikirin segala macem. Tapi akhirnya, ya kita pakai nama ini dan di mimpi itu dipanggil-panggil anak kita sama temennya Feli kayak, Zepha, Zepha. Feli bingung, Zepha siapa? Karena aku kan namanya Zepha. Terus tiba-tiba kayak ada gimana, mimpi kan gitu ya, nggak jelas ya. Tiba-tiba ada kayak ditulis sendiri gitu, ada hijaannya. Di dalam mimpi itu ada hijaan namanya gitu. Feli seperti apa tadi pas ada yang berbentuknya? Luar biasa sih. Ini, makanya aku bilang kayak berasa bener-bener lahiran anak pertama karena pelak-pelakan banget, mirip Bible. Bener-bener, mukanya mirip kakaknya ya waktu pas lahir. Apa yang jadi kado? Hah? Nemenin pas. Iya, iya. Aku nemenin lagi. Kagok nggak sih? Terus... Udah dari Malung katanya ya? Kali pusat juga. Apa yang nyaget mau? Udah standby dari Malung ya? Oh iya, kita kemarin udah di sini sebenernya sore lah. Sore udah di rumah sakit. Terus tadi proses operasi, masuk ke ruang operasi jam setengah lapan-an. Restusnya jam delapan. Makanya lahir di delapan lewat 23 menit. Jadi kado natal juga nggak sih? Oh iyalah. Udah bukan kado natal lagi nih. Kado natal paling indah yang pernah kita miliki kali ya. Karena ya Bible pun iya. Tapi kalau ini kan momennya lahirnya pas banget menjilang natal. Artinya Bible masih sebentik-tegan juga ya buat lahiran kedua ya? Betul lah. Tetep deg-tegan. Deg-tegannya ya cuma beda sih. Hamil kelahiran pertama dan kedua ini. Dia jauh lebih seger. Cuma karena kita udah ada dua baby. Jadi fokusnya bener-bener lebih. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kan... Siapa aku? Veli-Veli. Oh Veli iya loh. Dari jam... Dari kemarin itu sampe... Kan jam lima udah harus bangun ya. Karena kan dia ada kuasa terakhir. Nggak boleh makan minum sebelum jam berapa tadi kan. Kita janjian bangun jam lima. Veli itu ternyata malah rapi-rapi ke kamar lah. Aku tidur sama Bible dia nggak bisa tidur sama sekali. Jadi kasian tidurnya tadi masih kurang. Dia selesai operasi atau segala macam. Paling tidur baru dapet sejam-sejam. Tapi jenis laminya cewe kan ya kan? Cewe lagi. Cewe lagi alhamdulillah. Tapi Bible sendiri gimana sih Pak? Mulai ya. Lucu dia seneng. Awalnya kaget. Bingung gitu ekspresinya. Yang liatkan. Siapa gitu ini. Ya kan yang biasanya. Ada dia doang. Sekarang ada temennya baru mirip lagi gitu kan. Tapi repotnya gimana sih? Kak Veli dan Kak Hito untuk... Ini kan pertama kalinya dua baby nih. Ibaratnya. Mengurus dua baby gimana nih? Repotnya. Enggak sih nggak ngerasain repotnya. Karena kita udah terbiasa aja. Bible sendiri kan kita rawat berdua. Bener-bener sampai umur 6 bulan. Baru kita pakai babysitter kan. Jadi kayak itu yang bikin terlatih juga. Ya paling tinggal modal kopi aja tiap malem. Gagang. Agensinya lalu bugadang nantinya sih. Siapa nih Pak? Ya pasti lah. Udah bersiap. Udah ya. Sampai sekarang pun kan. Meskipun ada babysitter. Kalau malem kan. Bible. Ya Veli lagi hampir juga. Veli tidur. Aku yang kasih susu. Ya kan. Ya kan. Chef incapa ini. Maili ngay pra libatin.